Pemirsa pasca aturan peniadaan mudik dari pemerintah yang berlaku sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021, penumpang kereta api di stasiun Jember mulai ramai. Para penumpang kereta api memilih melakukan perjalanan hari ini, lantaran syarat perjalanan menjadi lebih longgar, hanya menyertakan surat bebas COVID-19 melalui tes genos maupun rapi tes antigen. Dari data PT KAI Daup 9 Jember, tercatat sebanyak 3.590 penumpang menggunakan jasa kereta api di hari pertama pasca peniadaan larangan mudik. Memasuki masa arus balik lebaran, okupansi penumpang kereta api berbagai tujuan mengalami peningkatan. Hal ini terlihat di stasiun kereta api Daup 9 Jember selasa siang. Antrian calon penumpang kereta api mulai terlihat di terminal tes genos dan rapi tes antigen yang disediakan PT KAI Daup 9 Jember. Sebagai syarat melakukan perjalanan menggunakan kereta api. Antrian calon penumpang juga terlihat di pintu keberangkatan stasiun Jember. Peningkatan jumlah penumpang ini terjadi seiring telah usainya pemberlakuan larangan mudik yang ditetapkan pemerintah sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021. Para calon penumpang kereta api ini memilih melakukan perjalanan di hari pertama pasca aturan peniadaan mudik dari pemerintah. Lantaran syarat melakukan perjalanan menjadi lebih longgar yakni cukup membawa keterangan bebas COVID-19. Ini mudik atau pulang? Pulang, kembali kerja. Kenapa kok memilih tanggal 18 ini? Soalnya memang kan pembatasannya sampai tanggal 18. Kalau di tanggal 17 kemarin harus bawa surat kuasa segala macam kan repot. Jadi mendingan tanggal 18, karena tanggal 19-nya harus jalan lagi ke Tugas. Artinya menghindari larangan mudik kemarin? Iya. Dari data PT KAI 29 Jember, lonjakan penumpang mulai terlihat pada hari pertama pasca aturan peniadaan mudik dari pemerintah. Tanggal 18 Mei 2021, tercatat sebanyak 3.590 penumpang menggunakan kereta api ke sejumlah kota tujuan. Kini total PT KAI 29 Jember menyediakan 18 perjalanan kereta api untuk melayani penumpang yang menggunakan jasa kereta api. Baik kereta api jarak jauh maupun kereta api lokal. Sekali lagi kami jalankan beberapa tambahan untuk mengakomodir kebutuhan penumpang. Karena memang ketika selesai penyediaan mudik dan perjalanan KA sudah diperbolehkan lagi. Kemudian perjalanan KA atau para penumpang juga tidak lagi harus menggunakan surat izin atau surat keterangan dari pimpinan atasan. Sekali lagi animo atau aktivitas pemudik sudah mulai bertambah lagi. Untuk saat ini ada berapa kereta? Untuk saat ini ada total kami jalankan 18 perjalanan KA. Akibat peningkatan okupansi penumpang, PT Kereta Api Daerah Operasional 9 Jember menambah 4 perjalanan kereta api. Yakni kereta api Ranggajati jurusan Jember Cirebon, kereta api Wijaya Kusuma Ketapang Cilacang, kereta api Mutiara Timur jurusan Ketapang Yogyakarta, dan kereta api Logawa jurusan Jember Purwakarta. Tim Diputan News FTV Jember melaporkan.